Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya update juga di channel ini Setelah sekitar 2,5 tahun Mati suri channel ini Dulu saya bikin channel ini semester 2 Saya kuliah sekarang udah semester 6 Lebih Aduh Banyak berubah juga Sayangnya Gak apa-apa Semoga kedepannya saya bisa lebih banyak update ya Mungkin nanti ngebicarainnya biar lebih proper Karena sekarang ada breaking news Gak kita gak breaking news juga Kabar baik untuk para pecinta PES Kenapa pecinta PES? Karena e-football tidak bagus Kami sukanya PES Untung Konami ganti nama ya sebelum Apa namanya tuh? Game-nya jelek gitu Jadi citra PES masih bagus Citra yang buruk Citra yang ikut Udah dicemoh pada tanggal berapa? Release pertama 30 September Nah sekarang ada update besar Sekitar Berapa tadi? Udah 6 bulan ada update besar Dan saya udah buka di Steam Updatenya sekitar 28 GB Harusnya banyak perubahan Harusnya banyak perubahan dong Bener kan? Konami kalo gagal memenuhi ekspektasi kita Wah udah blunder fatal Buat baru pecinta PES Mungkin hijrah ke game sebelah Game mana lagi kalo bukan game Viva Game yang lebih besar Lebih bagus Dan Lebih banyak keluar uang Karena orang Indonesia Rata-rata suka gratisan Mungkin kita gak bisa bererap banyak Tapi harusnya PES Berbuat Ya untuk menyenangkan para penggemar lah Biar Enggak pindah gitu Enggak hijrah Dan Ya kita liat lah Nanti Gimana perubahannya First First Impression Saya Reaction untuk Pertama kali main Slapdate gitu Ya Terima kasih Bye-bye Terima kasih